mau tanyalah Ustaz niat puasa itu apakah tiap malam atau hanya ketika awal Ramadan saja Ustaz jadi niat untuk puasa itu apa sekali saja untuk satu bulan Ramadan atau harus tiap hari kalau di mazhabnya Syafi'i dan mazhab Cumbur itu niat itu dilakukan setiap hari jadi ada kaedah namanya salah suta'ah tiga tak yang pertama adalah ta'in jadi kalau niat puasa itu ada ta'innya ditentukan fardunya itu apa? fardu Ramadan nawaitu syawma Ramadan jadi di ta'in ada kata Ramadannya yang kedua adalah at-tabiyyid, at-tabiyyid itu diulangi yaitu dikerjakan di malam hari dikerjakan di malam hari, niat itu harus dilapatkan di malam hari kemudian yang ketiga adalah at-tabiyyid, at-tabiyyid itu diulangi setiap harinya kecuali mazhab Hanabi, dia membolehkan niat itu sekali saja di awal pertama malam Ramadan jadi kalau mazhab Syafi'i dan yang lainnya itu setiap malam dan kapan malamnya? ada yang membolehkan awal malam ada yang mengharuskan di pertengahan malam pertengahan malam kedua, itu baru kita niat maka disunahkan untuk melafatkan niat itu di awal malam supaya menghindari khilaf, perbedaan lah kalau yang berpendapat pertengahan malam kan kalau diniatkan dari awal kan juga nggak apa-apa dan disunahkan juga, diniatkan dari awal jadi dari awal niat untuk satu bulan penuh untuk menghindari perselisihan dengan mazhab Hanabi yang kedua disunahkan juga untuk mengulangi niat itu di akhir akhir ketika setelah sahur jadi setelah sahur ya, bukan sebelum setelah sahur kenapa setelah sahur? karena ada yang berpendapat kalau sudah berniat, kemudian kita makan, minum, berjima itu bisa membatalkan niat kita supaya menghindari perselisihan itu kita meniatkannya lagi setelah sahur setelah sahur kan sudah nggak ada makan lagi kita niatkan lagi untuk berpuasa untuk menghindari perselisihan tadi gitu ya jadi niat itu pertama dilakukan ada yang menyebutkan awal sampai satu bulan penuh ada yang menyebutkan setiap malam kemudian yang menyebutkan setiap malam itu juga disunahkan untuk menyebutkan di awal bulan Ramadan itu sebulan penuh supaya nanti kalau dia lupa dia mengikuti mazhab Hanabi yang kedua, yang ketiga adalah kapan tiap hari diulang itu ada yang mengatakan awal malam ada yang mengatakan pertengahan malam nah kemudian kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi niat itu di setelah sahur untuk menghindari perselisihan dari dua pendapat tadi awal malam dan pertengahan malam yang kedua adalah untuk menghindari perselisihan dari ada yang mengatakan kalau sudah niat di malam hari kemudian kita melakukan apa sesuatu yang membatalkan puasa maka batal niatnya harus diulangi lagi makanya biasanya setelah sholat taraweh itu ada dibaca bersama-sama niat puasa begitu ya selamat menikmati